Vaksinasi COVID-19 hari ke-18 didominasi mahasiswa dan mahasiswi. Salah satunya adalah Syarifah Syahibul Fitri, mahasiswi semester 7 Fakultas Pertanian Unsia. Bersama beberapa temannya, Syarifah terlihat mengantri sambil berdiri di Banda Aceh Convention Center karena kursi yang disediakan panitia sudah penuh pada Sabtu 10 Juli 2021. Syarifah menjelaskan sertifikat vaksinasi menjadi salah satu syarat pengisian kartu rencana studi Untuk masuk kuliah semester ini, aturan ini juga berlaku untuk mahasiswa baru. Dalam rangka, jadi kalau untuk kami ingin menjelaskan semester selanjutnya di perkuliahan, kami harus dengan syarat wajib vaksin dulu baru bisa melalui perkuliahan selanjutnya. Hal senada disampaikan oleh Auri, mahasiswi asal Palembang, yang sudah memasuki semester 8 di Fakultas Kedoktoran Hewan Unsia ini. Juga berada dalam antrian vaksinasi. Auri mengaku dirinya mengikuti vaksinasi ini secara sukarela dan kesadaran penuh. Bagi Auri, vaksinasi adalah upaya pencegahan yang efektif agar tidak mendapatkan imbas buruk dari paparan COVID-19. Sama seperti Auri, Raihan seorang mahasiswi Fakultas Kedoktoran Gigi Unsia juga mengajak masyarakat luas untuk segera mengikuti vaksinasi. Vaksinasi adalah ikhtiar dan cara kita melindungi diri, keluarga, dan orang di sekitar kita. Agar terhindar dari COVID-19, kata Raihan. Ya karena kan kita wajib vaksin ya untuk mencegah COVID nih. Supaya tubuh kita lebih kebal terhadap COVID-19 ini. Ya jangan takut sama vaksin. Juga jangan cepat tersebar, jangan cepat terpengaruh sama vaksin. Dr. Derby, salah seorang tenaga kesehatan menjelaskan vaksinasi hari ini jauh lebih ramai dari hari biasa. Petugas harus berulang kali mengingatkan agar posisi kursi tidak digeser karena sudah diatur jaraknya sesuai protokol kesehatan. Sementara itu, Kepala Birhumas dan protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto mengapresiasi antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19. Iswanto menembahkan bahwa protokol kesehatan tentu harus selalu kita terapkan dimanapun merada, termasuk saat mengantri untuk vaksinasi. Mari kita bantu meringankan beban para petugas kesehatan dengan selalu taat dan pentu pada akuran di lokasi vaksinasi.